Menyandang nama belakang ada Baswedanya itu beban atau sebuah keuntungan? Banyak yang menganggap bahwa punya nama Baswedan itu kayak beban banget ya harus abahnya udah kayak gitu, anaknya harus kayak gitu juga gitu. Tapi di keluarga tuh yang penting kata abah itu yang kita punya itu nama baik, dijaga nama baiknya. Caranya ya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang udah diajarin sama mama sama abah selama aku kecil, ramah aja dan sampai sekarang tuh apa ya, akhirnya gak jadi beban gitu. Paling utama prinsip apa sih yang diajarkan dan ditekankan oleh abah dari kecil sampai sekarang? Abah sering menekankan soal proses juga. Aku itu sebagai anak pertama tuh mengalami abah selama kuliah. Kuliah itu kan ya pas-pasan ya, dulu kalau beli mainan harus mainan bekas. Terus ya maksudnya kan hidupnya juga gak yang gimana-gimana banget gitu. Jadi akhirnya ngalamin itu dari abah kuliah S3 sampai abah ke Indonesia kerja terus jadi rektor, habis jadi rektor Indonesia mengajar, habis Indonesia mengajar terus ada dikasih amanah jadi menteri, habis menteri gubernur, sekarang capres. Jadi aku ngeliat itu apa ya, pengalaman-pengalaman itulah yang membuat abah siap untuk menghadapi apa yang abah hadapi sekarang gitu. Jadi bukan tiba-tiba abah lulus kuliah, terus langsung gitu abah seperti sekarang. Aku ngeliat perubahannya juga gitu. Terus abah bilang ya itu gak apa-apa namanya juga itu proses belajar. Orang kalau mau jadi misalnya pimpinan di sebuah perusahaan, harus bisa ngalamin jadi bawahannya dulu. Jadi yang ngerjain perintilan-perintilan justru di situ dia akan belajar banyak gitu. Dan ternyata benar juga setelah melewati itu, looking back yang aku rasakan itu kayak justru ngurusin perintilan-perintilan itu aku jadi bisa tahu bigger picture-nya gitu. Jadi gak instan gitu, gak bisa yaudah baca, udah tahu semuanya gitu. Abah kan punya power ya, kenapa tidak digunakan dalam kontes pendidikan, pekerjaan, itu dimanfaatkan gak? Jadi aku mencari sendiri, bantuan dari abah itu diskusi, terus misalnya kayak mau wawancara tuh persiapannya kayak bah aku harus siapin apa aja sih buat wawancara gitu. Kan ngobrol kayak sama orang tua aja. Misalnya untuk pendidikan pun aku dulu gak dapet SNMPTN undangan. Jadi waktu itu sempat rame tuh kayak kok anaknya mendikbud tapi gak langsung masuk gitu kayak. Ya komentar-komentarnya macem-macem lah. Akhirnya yaudah kata abah, yaudah usaha. Yaudah abis itu belajar, dikebut, karena tadinya agak kepedean gitu. Akhirnya Alhamdulillah dapet dan karena dapet dengan usaha sendiri tuh rasanya puas gitu. Gak ada privilege. Nah ini bisa. Privilegenya ngobrol sama abah. Tapi kalau privilege gitu, kayak misalnya kemana-mana naik mobil pakai strobo gitu gak? Oh aku gak pakai strobo. Aku nyatir sendiri dulu kampus. Cepeng yang sholat tuh pakai strobo tuh seru kayaknya. Mana-mana macet gak ada. Untung loh bukan anak penjara. Emang Tuhan maha adil loh. Tuhan maha adil. Sebenernya bisa naik mobil. Nyatir juga bisa. Cuman ya kalau lagi macet kan lebih enak naik MRT. Sebenernya lebih karena praktis aja sih. Dan untuk fasilitas, itu fasilitasnya abah. Jadi abah selalu ngajarin juga jangan terbiasa dengan fasilitas yang ada gitu. Jadi ya kalau memang ada fasilitasnya gak berarti harus dimanfaatkan sepuas-sepuasnya gitu. Enggak. Jadi ya buat aku juga lebih praktis naik MRT deket rumah juga kan daripada naik mobil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah. 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 Jelajah.